Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Dr. Stranger, BAP 518 Dragon. Pengurus rumah juga mengerutkan keningnya ketika melihatnya, ekspresinya sedikit tidak senang. Dia berkata, Tuan Kin, Tuan Besar kami mengundang kamu untuk pulang dan mengobati, ini bukanlah hal yang bisa kamu tolak dengan seenaknya. Thomas mencibir, sekalipun dikenalkan oleh teman, namun sikap mereka begini, tidak ada dokter yang bersedia untuk mengobati pasien untuk mereka. Silakan pulang. Thomas malas untuk mengurusi mereka, dia langsung menyuruh mereka pulang. Pengurus rumah langsung menghempaskan nafasnya, jika Tuan Kin begitu tidak tahu diri, maka jangan salahkan aku tidak sopan. Seusai itu, keempat pengawal di belakang pengurus rumah langsung keluar dan mereka semua memegang sebuah tongkat kayu, dari tampang mereka terlihat hebat, mungkin saja mereka adalah mantan tentara khusus. Keempat orang ini keluar, Denny juga bangun dari kursinya sambil bermalas-malasan, ekspresinya sangatlah tidak peduli. Beraninya berbuat onar di pusat medis Suan, kalian sungguh bosan hidup. Karena sebelumnya ada dua orang pengawal yang dihabisi Thomas, jadi keempat orang ini juga tidak berani lama-lama, mereka langsung maju bersama, dan tongkat kayunya dihantam keras ke arah Denny. Namun beberapa orang ini mana mungkin adalah lawan bagi Denny, Denny mengerakkan tangannya, dan tinjunya menghajar tepat di wajah mereka, badannya stabil sekali. Dor, 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 dor. Setelah itu, keempat orang ini terjatuh di lantai dan wajahnya membengkak dan biru-biru. Melihat tampang Denny yang tidak peduli begini, tiba-tiba ada yang bilang, kamu, kamu adalah Gregen. Denny mencibir, tidak disangka nama Dragonku lumayan, masih ada yang mengetahui ku. Keempat pengawal langsung kaget, tidak disangka mereka bertemu dengan Dragon yang terkenal, hari ini mereka tidak dibuat cacat saja sudah adalah sebuah pemberian berharga dari orang itu. Maafkan kami kaget Dragon, kami tidak tahu diri, mohon kaget Dragon lepaskan kami. Denny berkata, kurator kami berkata, silakan pergi, cepatlah pergi dan jangan menghalangi di sini. Baik, baik, baik. Beberapa orang itu langsung seolah diampuni dan bergegas menarik pengurus rumah untuk kabur keluar. Sepanjang perjalanan, pengurus rumah juga keringatan dingin, siapa sebenarnya Dragon itu. Dia adalah senior kami, dia sangatlah hebat, orang yang bisa menyuruhnya menjadi pengawal pasti adalah orang kaya luar biasa. Pengurus rumah mengerutkan keningnya, dokter muda itu ternyata punya kemampuan yang begitu hebat. Setelah kembali ke keluarga Zou, beberapa orang itu masuk dengan wajah begenkak, espresi pengurus rumah sangatlah buruk, dia berkata, Tuan Besar tidak berhasil mengundangnya kembali. Ketika melihat tampang beberapa pengawal, jelas terlihat tadi ada pertempuran, Christian langsung marah, dia sungguh menganggap dirinya sendiri. Dia juga hanya seorang dokter saja, begitu tidak tahu diri. Dia tidak takut aku menghancurkan kliniknya. Nina langsung berkata, Paman Zou, sekarang yang terpenting adalah penyakit Yana, sekarang bukanlah saatnya marah. Sekali Nina berkata, barulah Christian tenang dan melihat tampang Yana, dia juga sangatlah merasa sedih. Dia bertanya, Nina, atau kamu tolong bantu undang dia, asalkan dia datang, dan bisa mengobati Yana, aku akan meminta maaf kepadanya dan bekerja apapun untuknya. Nina menghempaskan nafas dan mengeluarkan HP untuk menghubungi Yamanda, dia tidak mengenal Thomas, jadi dia hanya bisa menghubungi Yamanda. Kak Yamanda, aku mau memohon satu hal lagi kepadamu, tadi dewa dokter yang datang berobat ke sini, semua orang tidak tahu dia orang yang direkomendasikan olehmu, jadi mereka menyinggungnya. Yamanda mengiakan dan mematikan telepon, dia lalu mencari sebuah tempat kosong yang tidak ada orang yang menelpon Thomas. Eh, dewa dokter, dengar-dengar kamu diusir. Dr. Stranger, bab 519 aku puntur. Thomas sedikit tidak berdaya, kamu masih berani mengungkitnya. Hei hei, kan mereka tidak tahu juga, aku diminta tolong oleh orang lain untuk memohonmu sekali lagi, apakah aku bisa memintamu sekali lagi. Thomas tertawa, aku tentu saja harus menghargai kamu, Queen Sue, baiklah, aku akan segera pergi sekarang, wanita itu sepertinya panas tinggi lagi. Yamanda memohonnya, Thomas tetaplah menghargainya dan mengambil kota obat lalu keluar. Baru saja keluar dari rumah, terlihat pengurus rumah sudah menunggu Thomas di depan, ketika bertemu lagi dengan Thomas, pengurus rumah terlihat canggung, dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dia sangatlah sopan. Tuan Kin, sini persilakan. Thomas naik ke atas mobil dan datang ke keluarga Zoe lagi. Christian terus mengerutkan keningnya, meskipun dia tidak lagi berkata untuk membuat Thomas marah, namun dari ekspresinya, dia tidaklah ikhlas. Thomas juga tidak mempedulikannya, dia menghargai Yamanda, bukan orang lain. Dia langsung duduk di samping kasur dan melihat ekspresi pasien, dia memegang keningnya dan melihat bola mata dan periksa denyut nadi. Setelah itu, Thomas mengeluarkan jarum dan memegang tangan Yana. Thomas tidak ingin mempedulikan orang-orang di sini, jadi dia juga tidak perlu menjelaskan, dia hanya perlu mengobati saja. Dia memegang tangan Yana dan megang ibu jarinya, jarum ditusuk ke dalam jarinya. Apa yang kamu lakukan? Christian langsung panik, mana ada akupuntur yang menusuk ke tempat begituan, ini kalau di masa kuno sudah termasuk adalah hukuman sadis, menggunakan jarum untuk menusuk jari, ini sungguh sakit sekali. Nina langsung menarik Christian, Paman Zou, jangan bicara dulu, lihatlah dulu. Christian lalu mengertakkan giginya dan menatapi putrinya dengan tegang di samping sana. Satu persatu jarum ditusuk, Yana mengerutkan keningnya, sebelumnya, baik apapun yang dilakukan dokter lain, dia tidak ada reaksi sama sekali. Ini Dewa Tabib Sue tadi ketika melihat adegan ini, dia merasa sangatlah kaget, dia ingin bertanya namun tidak berani. Sebelumnya, mereka menyindir Thomas dengan parah, sama sekali tidak sungkan dalam berkata, sekarang ingin meminta pelajaran darinya, ini sepertinya tidak semudah itu. Thomas melirik Dewa Tabib Sue, setelah ragu-ragu sejenak, dia lalu menjelaskan dengan sederhana. Beberapa orang ini memang sombong, namun bagaimanapun juga mereka juga adalah tabib, mengajari mereka sesuatu, juga bisa menolong orang. Titik totop di jari lebih sedikit, jika ditusuk di area kuku, itu adalah hukuman sadis, harus ditusuk di tengah-tengah jari, dan menggunakan teknik paling dangkal sudah cukup. Tutup meridian akhir dari pesayan dan pasien akan merasakan kesakitan dan bangun, setelah dia sadar barulah diobati, itu baru akan berefek. Tadi aku memeriksa denyut nadinya, di dalam tubuhnya ada aura api yang kesana kemari, sepertinya tadi ada yang menggunakan teknik titik pemanas akan. Dewa Tabib Sue sangatlah kaget. Teori Thomas sudah menjawab pertanyaan dalam hatinya selama bertahun-tahun, dan Thomas hanya memeriksa denyut nadinya saja sudah tahu tadi dia menggunakan teknik titik pemanas, anak muda ini sungguh hebat sekali. Meskipun bukanlah teknik yang sangatlah hebat, namun di tangan Thomas, ini sungguh terlihat biasa saja, seolah semudah makan dan minum, dan bisa dilakukan dengan mudah, sungguh hebat sekali. Thomas berkata, memang tidak salah menggunakan teknik pemanas, namun meridian akhirnya tidak ditutup, dan titik-totok titik pemanas juga salah, jadi berdampak negatif. Thomas sambil berkata, dia sambil menusuk jarum, tidak lama kemudian, dia menusuk jarum di seluruh jari tangan dan jari kaki pasien, meridian akhir ditutup, sekarang sudah bisa menggunakan teknik pemanas. Thomas berkata, teknik pemanas mempunyai ratusan jenis perubahan, aku kasih kamu lihat teknik pemanas yang sebenarnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, dan nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan video-video seru lainnya, dari channel Denbagose.